Oke, Assalamualaikum, selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, B. Imaging. Ini kalian bagi yang biasa datang ke daerah Kabupaten Kupur Raya, tentunya tidak asing lagi dengan tempat sini. Taman Dirgantara, kalau tidak salah ini bisa dikatakan sebagai pusat untuk bermain para warga sekitaran kota Kabupaten Kupur Raya. Ini di depan kita ada pesawat sekehok yang sudah diistirahatkan, mungkin supaya masyarakat juga bisa mengenal seperti ini kira-kira yang dimiliki TNI dulu waktu itu untuk menjaga Negara Persatuan Republik Indonesia dari udara. Ini bentuk pesawatnya semacam ini. Dan di sekitaran sini, ini semuanya adalah tempat perumahan tentara nasional Indonesia Angkatan Udara. Tempatnya berada di dekat Bandara Subadio, kota Pontianak, atau lebih tempat lagi berada di Kabupaten Kupur Raya, Kalimantan Barat. Nanti setelah ini kita akan menuju ke sebuah pemukiman warga Tionghoa. Karena tidak jauh dari tempat ini ada sebuah pemukiman warga Tionghoa. Berberet gitu semuanya warga Tionghoa. Nanti kita akan ke sana, kita lihat seperti apa suasana perkampungannya atau pemukimannya. Ikuti terus perjalanan. Ini kita sudah berada di Pasar Kuala II, pasar yang paling dekat dengan Bandara Subadio Pontianak dan masuk wilayah Kabupaten Kupur Raya, Kalimantan Barat. Ini jadi kita bisa lihat suasana jalanan pasar karena ini masih pagi dan kira-kira hari libur gitu mendekati libur natal. Jadi ini termasuknya tidak terlalu ramai. Ini yang kita tuju ini rencananya mau menuju ke arah Suka Lanting, tapi tidak jauh dari tempat sini. Masuk ke Gang Pekong. Gang Pekong warga Tionghoa yang menetap di sana. Nah ini yang di sebelah kiri kita, ini adalah pasar sayur atau pasar paki. Segala macam sayuran, kemudian ikan ini ada di sini. Ini yang tadi saya sebutkan, yang ke kanan itu Keraso Jaya. Ini pasar sayurnya, atau pasar tradisional. Nah ini kita langsung lurus terus. Ini gedung bumi indah raya, eh bumi raya utama grup. Perusahaan, apa, Playwood, tapi udah, udah tutup kayaknya. Ini rumah kanan kita ini udah rumah Tionghoa. Ini kebetulan kayaknya lagi acap airnya. Ini ada Gang ke kanan, namanya Gang Pekong. Kita masuk dulu. Oh, haha. Misi itu Kalau sini Rata-rata Tionghoa-nya apa? Tionghoa kek atau tiongho? Bukan caucu kek Kek sini ya? Memang Berkebun ke apa sini? Mana Paling buruh gitu aja? Bukan bertani gitu? Nanam-nanam padi ke apa gitu? Tidak ada Tidak ada tanah kosong Tidak ada tanah kosong ya? Tapi musim hujan ini Tidak sampai banjir tinggi kali ya? Tidak sampai ke lantai rumah gitu? Kayak gini Kanak Kemarin? Kemarin kan di Pontianak Kan sampai banjir Yang di Gajah Mada juga itu Banjir Banjir Kemarin aku banjir Saya coba ke sana dulu lah ya Lihat suasana dalam sana ya Ini keluarnya kayaknya lancar gitu Ini deras gini Itu golong-golong kecil itu sembarangan keluar lah Nanti makin lama makin tinggi lah berarti air depan sini Makin tinggi Ini makin tinggi Tapi enggak sampai ke rumah kan? Sampai lah ada yang Ini ya? Ini masalah Oh yang rendah kena ya? Ini masalah Oh Ini air apa sebetulnya? Air rom? Air pasang atau air hujan? Air pasang Air pasang Tapi kemarin hujannya lepet sampai Pontianak juga? Nah itulah kalau ada tipe hujan lagi hari ini mungkin lebih parah Lebih parah lagi ya? Oh iya yang rendah kena ya? Tipe 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 Nah ini kena nanti Ini kena Nah ya dikit-dikit gitu ya Kalau kunyan rame juga kali sini? Kulangan apa? Kunyan Kunyan masih lama Masih lama ya? Sekitar satu bulan Bulan apa aja? Bulan Februari Ini bulan Desember Akhir Desember Januari atau Februari biasanya? Januari Oh Januari Oh Januari kali ini Oh biasanya Januari ya? Kunyannya Ini sekitar Satu bulan pas so Oh gitu ya Nah 29 hari lah 29 hari Oke lah makasih so Imlek Imleknya kan? Acara Imlek nanti 29 hari Baru-baru sih Dekat banget Tinggal 5 hari lagi Langsung Mampu kan? Semuanya sih Sederhana Mampu Mampu disini Anak-anaknya masih bisa lah Kalau rumah ini Apa namanya disini termasuknya rumah pribadi atau rumah sewa? Tanah sewa Oh tanah sewa Rumah pribadi Rumah pribadi Jadi sewanya sama Pekong gitu? Sama siapa? Sama Yayasan Oh sama Yayasan Oh sama Yayasan Kita bayar ketahunnya Oh jadi selamanya atau gimana nantinya? Nggak tahu sih Kita belum tahu kan? Nah aku sih baru pindah sini belasan tahun Oh baru belasan tahun Dari mana jadulnya? Saya sih orang Ponti Oh di Pontianak Kawin sama orang Kumpai sini Kawin sama orang Kumpai sini Oh jadi sistemnya kayak gitu ya Istilahnya Sama Yayasan kita sewa Sewa satu tahun Tahun berapa gitu? Baris kali ya Nanti setiap tahun lah bayarnya itu ya Setiap tahun bayar Kalau bulan Orang Cina kan bulan 2 Iya Tergantung itu luasnya Kalau yang agak pendek cuma 200 Kayak tujah saya agak lebar kan 250 Oh gitu Kalau yang agak panjang lagi Sampai ujung sana Ada yang sudah ratui Tapi nggak ada dipakai untuk Apa namanya nanam-nanam padi gitu Atau rumah tok? Rumah tok Oh nggak ada untuk tanam padi Atau kekepun gitu nggak ada Kalau yang depan tuh Boleh orang nanam padi Ini yang depan punya siapa ini? Itu punya orang saya punya padi Bukan punya pekong? Bukan Belain Sebelangnya lain lagi Oh lain lagi depan rumah tua Orang sewa untuk Tanam padi Ada yang nggak sewa Dikasih kecuma aja Dia memang nggak pakai tanamnya Kalau Cici marga apa Cici? Marganya Saya marga Cia Cia? Itu Tiojo ya? Bukan Oke? Oke juga? Oh tapi dari Pontianak sana? Bukan saya Singkawang kalau asli Tinggal dipindah ke Pontianak Pontianak terus dapat orang sini Singkawang daerah mana Cici? Saya batu payung Oh batu payung Oke ini mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan sekilas tentang pemukiman warga Tionghoa yang nggak jauh dari kota Pontianak Nama jalannya adalah Jalan Pekong Gang Pekong Jalan Pola 2 dia Itu aja teman-teman Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Banyak burungnya Tidak kerja? Tidak 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 tua Tidak tua? Yang kerja anak? Ini rumah ada beladang dia Laki apa? Sehat? Cece sehat? Tidak kebanjiran ya Cia? Di sini tinggal sama siapa saja? Ada anak satu Ada anak kan ya satu Kalau Bulat-bulat Pak bisa angkatung Dia sakit emang Dia ambil ikan Laut sana Oh Matuk itu emang ada juga Aku bersih Ini untuk beli-beli apa gitu? Makasih Pak Makasih banyak Pak Aku mau pengen kerja Sudah ya Pak? Pak sih dah sakit ya Oh gitu ya Sudah sakit Sudah Sudah Mak Makasih Pak Ya Sudah